Salah satu akar-akar persamaan suku banyak, x pangkat 3 dikurang, 3 tambah 2a x kuadrat ditambah, a kuadrat tambah 5a tambah 2x ditambah, 2a dikali a tambah 1 sama 0 adalah 2. Jadi salah satu akarnya adalah 2. Nah, kita akan mencarinya, kita masukin aja nih. Kalau misalnya x nya 2, karena 2 ini kan masuk salah satu akarnya, berarti kita masukin dia 2 ya. Nah, berarti 2 pangkat 3 dikurangin, 3 ditambah 2a dikali 4 ya, dari 2 kuadrat ditambah sama, a kuadrat ditambah 5a ditambah 2 dikali x nya 2 ya, ditambah 2a dikali a plus 1 itu sama dengan 0. Nah, jadinya 8, 3 dikali 4, jadi min 12, min 8a ditambah 2a kuadrat ditambah 10a ditambah 4, ditambah 2a kuadrat ditambah 2a sama dengan 0. Nah, 2a kuadrat sama 2a kuadrat bisa digabung, jadi 4a kuadrat, min 8a ditambah 10a itu 2a, 2a ditambah 2a, jadi plus 4a, 8 dikurangin 12, min 4, min 4 tambah 4, 0 ya. Jadi, sisanya tinggal ini doang, nah berarti kita bisa faktorin nih, supaya dapat a nya, 4a buka kurung, a ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi a nya dapat nilainya itu 0, atau a nya itu bisa juga min 1, ya. Nah, karena sudah ketahuan a nya, kita punya persamaannya lengkap, jadi x pangkat 3 dikurangin, ini 3 ya, ini kan di a nya sudah ketahuan misalnya kita coba 0 ya. Jadi, kalau dia 0, 3 ditambah 0, itu 0, 0 kali x kuadrat, 3 tambah 0, 3 gitu ya, 3 dikali x kuadrat, jadi min 3x kuadrat, ditambah a kuadratnya ini a nya 0 ya, 0 ditambah 0, ditambah 2, jadi ditambah 2x. 2a berarti 2 kali 0, 0 kali a tambah 1 ya, hasilnya tetap 0 ya, nah kita dapat persamaannya ini, tapi bisa juga, kalau kita masukin a nya min 1, berarti kan persamaannya bisa saja x pangkat 3, dikurang, disini a nya min 1 ya, 2 dikali min 1 itu min 2, min 2 ditambah 3, 1, 1 dikali x kuadrat, itu berarti min x kuadrat kita tulis. Nah, yang ini a nya min 1 ya, min 1 dikali min 1, 1 ditambah 5 kali min 1, itu min 5, jadi 1 dikurangin 5, itu min 4, min 4 tambah 2, min 2 dikali x, jadi min 2x. Nah, disini ada a nya, kita masukin min 1, min 1 tambah 1 kan 0 ya, 0 kali berapapun tetap 0, jadi persamaannya bisa 2 kemungkinan ini. Nah, terus yang mana nih, yang kita cari, kita cari coba dua-duanya ya, nah sekarang, kita punya 2 persamaan. Yang pertama, yang pertama kita kerjain x pangkat 3 ya, kita pakai cara Horner boleh ya, x pangkat 3 berarti coba 1, disini min 3, yang pangkat 1 nya 2, yang pangkat 0, nggak punya pangkatnya ya, pangkat 0 itu 0 ya. Mesti ingat ya, misalkan cara Horner, nah terus kita buat begini. Karena salah satu akar sudah ke tahun 2, langsung kita masukin lah 2 disini. Nah, kita turunin, 1 ya, 2 dikali 1, 2, ke bawah ditambahin jadi min 1, disini dikaliin ya, 2 dikali min 1 itu min 2, ini jadinya 0, 2 dikali 0 itu 0 ya, berarti hasilnya adalah 0. Nah, karena disini x-nya pangkat 3, berarti hasil yang kita dapat, disini pangkatnya pangkat 2 ya, jadi kita punya persamaannya hasilnya ini x kuadrat min 1 sama dengan 0. Min 1 x ini ya, min 1 x ditambah 0 sama dengan 0 sisanya. Nah, kita bisa faktorin nih, jadi x disini x-nya sama dengan 0, jadi kita dapat nih, x-nya sama dengan 0, dan satunya lagi x-nya sama dengan 1. Nah, jadi kalau ditanya selisih antara akar-akar yang lain, jadi kita sudah dapat nih, akar yang lainnya itu, ya itu 0 dan 1. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya berarti ya kita selisihin aja, yang besar kurang yang kecil, jadi 1 dikurangin 0 sama dengan 1. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita nyarinya yang satunya lagi? Kalau misalnya persamaan yang ini ya, nah kita cari. Persamaannya x pangkat 3, x pangkat 3 berarti koefisien disini 1 ya, jadi kita tulis 1, yang pangkat 2-nya itu min 1, yang pangkat 1-nya itu min 2, yang nggak ada pangkatnya itu 0 ya. Nah, pakai cara honor lagi, pembaginya salah satunya, akarnya sudah ketahuan 2. 1 dikali 2, ini kita turunin dulu ya satunya ya, 1 kali 2 itu 2, min 1 tambah 2 itu 1, 1 kali 2 itu 2, sisanya adalah 0 ya. Nah, bukan 0, disini min 2 tambah 2 itu 0, 2 dikali 0 itu 0 ya, berarti disini 0. Nah, berarti kita dapat juga nih, fungsinya itu adalah x kuadrat, disini ya x kuadrat, ditambah 1 x ya, ditambah 0 ya, sama dengan 0, 0 disini nggak usah tulis. Nah, kita faktorin, berarti kan x, x tambah 1 sama 0, kita dapat x-nya 0, atau x-nya sama dengan min 1. Nah, selisihnya gimana? Nah, selisih itu artinya yang besar kurang yang kecil, berarti selisihnya itu adalah 0 dikurangin min 1. Nah, selisihnya adalah 1 juga. Nah, jadi kesimpulannya, untuk soal ini, selisih antara akar-akar lain adalah nilainya adalah 1. Nah, selisih sedihnya ah mis falou 싸un, berat-akar lain là 2,igan jang, diatakan helemaal yang kecil, Brooks. Nah, jak inang間, se